bedanya pacaran sama sahabatan apa? kita bisa gini dong terus gue kayak eh lu kan suka nonton drama korea masa gak tau sih kalo jadi pacaran tuh kayak gimana aku rada bingung si lulu ini kelewat lemot jadi kayak halo temen-temen sinekrib assalamualaikum kenalin aku asmi dan kali ini aku pengen ngebahas sebuah seris terbaru seris remaja indonesia judulnya I love you silly yang tayang di wii tv I love you silly ini bercerita tentang seorang remaja perempuan bernama lily yang dia tuh polos lugu dan agak-agak lemot gitu dia punya sahabat sejak kecil namanya jordi yang merupakan cowok bandel banget di sekolah yang punya geng dan suka berantem gitu dan mereka bersahabat sejak kecil nah tapi teman-teman dan keluarga lily tuh semacam gak suka lah kalo jordi sama lily tuh terus-terusan bareng karena takutnya membahayakan si lily ini jadi intinya ini cerita tentang lily dan jordi yang awalnya bersahabat sejak kecil terus perlahan-lahan hubungan mereka menjadi rona-rona asmara begitu yang aku suka dari seris ini adalah seris ini dipenuhi oleh bintang-bintang yang menurut aku tuh wajah-wajah baru dan kayaknya akan jadi sebuah pencerahan bagi industri perserisan Indonesia gitu dan juga ada emang wajah-wajah lama kayak prili latukonsina dan jordi pranata yang disini tuh mainnya keren banget pas banget memerankan karakter-karakter remaja yang usia belasan meskipun usia mereka aslinya kayaknya udah 20 ke atas bahkan 25 ke atas gitu dapet gitu galonya galo remaja ya emang kayak gitu sedihnya remaja kayak gitu terus jatuh cintanya remaja kayak gitu bego-begonya remaja kalo naksir orang kayak gitu gitu kan mungkin gak baru ya tapi aku baru nemu disini Senina Sinemen terus ada Ajil Dito dan Gabriella Desta yang ternyata actingnya juga lumayan keren gitu aku sangat menikmati mereka di layar kaca gitu ini tuh mengingatkan aku ke lebih dari 10 tahun lalu ketika aku suka banget nonton serial tv remaja yang dimainin sama Lisa Subandono ada yang nonton gak sih dulu? judulnya Inikah Cinta yang sama Nadia Vega genggengan itu tuh mengingatkan aku ke masa-masa itu dan mungkin disini temen-temen yang masih remaja nonton I Love You Silly pasti deh ngebayangin gimana sih rasanya punya sahabat cowok kayak Jordi yang ngelindungin terus cara senyumnya Jordi ke Lily ini pasti membuat penonton remaja tuh membayangkan diri menjadi Lily yang dilindungi Jordi yang dikasih pelukan sama Jordi yang hangat terus yang kemana-mana selalu ada untuk Lily gitu kan ini tuh bener-bener memberikan ya fantasi tentang cowok yang menurut aku lucu gitu bisa lah diunyuk-unyuin istilahnya Jordi tuh disini fangirl material banget makanya mungkin banyak istilah mabok Jordi semenjak ada LV Silly ya kan aku gak sukanya rada susah untuk merouting si protagonis ngerouting si Lily gitu kayak mendukung Lily tuh aku agak susah entah karena si Lilynya terlalu lemot atau kayak jatohnya tuh jadi aneh gitu si karakter ini ini mau dibawanya tuh lugu tapi lugunya kebangetan lemotnya juga kebangetan jadi kadang aku ngebayangin kalau aku punya temen kayak Lily terus kita makan bakso bareng terus kayak dia lama gitu sementara kelas udah masuk nene 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 terus kayak waduh gue tinggelin aja si Lily itu juga yang bikin aku agak-agak gak ngerti kenapa si karakter Jordi dan Jojo Jojo ini ceritanya kakak kelasnya Lily yang suka sama Lily juga saingannya Jordi gitu lah yang bikin aku tuh bingung mereka tuh kok bisa sesuka itu sama Lily gitu jadinya karakter Lily ini ya digambarin sih dia emang anak yang baik tapi kok baiknya cuman baik ke Jordi doang ya gak baik ke semua gitu seharusnya tuh karakter ini bisa bikin kita penonton tuh sayang sama dia tapi kalo aku tuh jatohnya malah malah gemes gitu malah pengen gue kesel di wilayah dong kayaknya dong gitu kayak kesel gitu itu yang bikin aku tuh ngeliat ini kayaknya karakter terlalu stereotip gitu itu cewek lemah yang harus dilindungi cowok yang membangkitkan gelora cowok untuk melindungi seorang wanita gitu apakah sebatas itu kenapa Jordi dan Jojo sebegitu sayangnya sama Lily kayak aku juga bingung sih sebenernya aku gak tau ini kekurangan atau kelebihan tapi jujur aku malah lebih suka sama subplotnya jadi kan ada karakter sahabatnya Lily namanya Mira dan ada juga satu cewek lagi namanya Gia nah entah kenapa subplot mereka berdua tuh malah jauh lebih bikin aku penasaran dan pengen lanjut nonton series ini gitu jadi kan si Mira ini disebutkan dia punya adik laki-laki masih kecil dan background keluarganya misterius terus si Gia juga ternyata dibalik sikap remennya Gia keluarganya ternyata keluarga Sultan gitu jadi kayak wow ini karakter kompleks dan sangat menarik gitu dan malah bikin aku bertahan di series ini dan ini emang sering kejadian sih di series-series lain gitu apalagi series Asia dan mungkin Korea dimana aku tuh ketika nonton series malah aku skip-skipin tuh si cerita utamanya aku demi untuk menonton subplotnya gitu demi untuk menonton second couple-nya gitu kan ya entah ini kelebihan atau kekurangan ya tapi menurut aku kalau emang pengennya fokusnya sama cerita utama kayaknya sih hmm ini jadi kekurangan spoiler dikit ada beberapa kelakuan Lily yang mungkin itu seharusnya bikin kita jadi lucu merasa gemes gitu sama Lily tapi aku menontonnya malah kayak ehhhhh malah kayak kesel gitu kayak misalnya ketika Lily didadain sama Gia terus dia mengira ini tuh dadah gitu terus kayak lu kan punya HP ya suka doyang nonton internet gitu kan cari internet masa gak tau sih ini artinya apa terus ada lagi adegan dimana si Jordi nya nembak Lily terus Lily kayak bingung oh kita pacaran ya bedanya pacaran sama sahabatan apa kita bisa gini dong terus dia kayak eh lu kan suka nonton drama Korea masa gak tau sih kalo jadi pacaran tuh kayak gimana gitu tuh aku rada bingung si Lily ini kelewat lemot jadi kayak hmmm Jordi ini suka banget nasi goreng ikan asin tapi Lily gak punya ikan asinnya terus dia jadi nambahin garam yang banyak supaya nasi gorengnya asin terus aku kayak hello saya Renata udah ada channel Youtubenya gitu kan masa tidak bisa menemukan menu alternatif nasi goreng di Youtube gitu kan aku kesel banget sorry banget kalo yang belum nonton ini bener-bener spoiler karena aku tuh bener-bener kehuk ketika Gia dikasih tau orang tuanya kayak gimana ternyata orang tuanya yaitu tadi orang tua Ningrat yang punya background keluarga Sultan terus punya aturan strik ternyata itu yang bikin karakter Gia ini menarik dan kok dia bisa gitu dan motifnya apa datang ke sekolah itu kan jadi menarik ya untuk kita penasaran terus termasuk si Mira yang ternyata di episode kesekian dikasih tau kalo si anak kecil yang kita kira adeknya itu ternyata anaknya gitu kan wow ada apa ini dengan karakter Mira gitu kan malah jadi menarik Lily dan Jordi juga dengan Lily yang punya background ditinggalin bapaknya dan kayak se fragile itu harusnya bikin kita penasaran ya kenapa sih Lily bisa selemah itu si Jordi juga yang punya keluarga keluarganya tuh apa sih mafia apa sih gitu harusnya kan kita penasaran ya tapi gak tau kenapa aku kayak reda aneh aja ini udah dikasih tau nih background bapaknya pergi ini bapaknya tuh emang pergi merantau kerja atau perginya pergi untuk tidak balik-balik lagi gitu perginya tuh kemana gitu kayak kurang jelas juga kenapa kenapa bapaknya pergi jadi aku ternyata susah kenapa sih gak dikasih tau aja tuh bapaknya kenapa maksudnya kalo aku tau mungkin aku bisa lebih empati sama si karakter Lily ini gitu karena ada Mira dan Gia yang ngeluh banget aku kasih 6,95 pengen kasih 7 tapi agak bingung sama Lilinya jadi aku akan tetap nonton sampai akhir demi tau ceritanya Mira dan Gia tapi semoga lama-kelamaan episode 5,6 dan selanjutnya aku juga suka sama Lily oke jadi ini first impression aku jangan lupa subscribe Youtubenya Sinekrip instagramnya juga di follow semua sosial medianya terus join discordnya juga semua ada di description box dan juga jangan lupa nonton review-review lain kalo butuh tontonan bagus apa yang perlu ditonton thank you semua dadah dadah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax